Intro Hai Masifers, kita Andira disini, selamat datang lagi di channel Masifro Indonesia Cara merawat mesin potong kertas sama seperti merawat mesin lainnya Yaitu dengan perawatan dan pemeliharaannya intensif Cara perawatannya pun dikembali kepada si pemilik mesinnya Apabila rajin memelihara atau merawat, maka barang yang dimilikinya pun akan awet Nah, di video kali ini kita akan memberikan 6 cara merawat mesin potong kertas Telson MP490ST Yang dapat kalian terapkan sendiri nantinya Tapi, jangan lupa untuk subscribe channel Masifro Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya Nah, di samping saya ini sudah ada mesin potong kertas Telson MP490ST Yang mana kalian bisa tonton review mesin ini di link di atas sini ya Selain keunggulan dan kemampuan dari mesin ini, kalian juga harus tahu nih Kalau mesin seperti ini membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang intensif Oleh karena itu, kami memberikan 6 cara merawat mesin potong kertas Telson MP490ST ini Ini agar mesin kalian tetap awet dan tidak mudah ritak Sehingga menghambat produktivitas kalian Oke, langsung saja kita bahas Let's go tim! Untuk perawatan yang pertama yang harus kita lakukan Yaitu kita harus mengasah pisau potong 3 bulan sekali Yang kedua yaitu memberikan pelumas pada bagian-bagian mekanikalnya Seperti ulir pres di bagian belakang pisau Ulir magi mundur Penjepit pres turun Penjepit rumah pisau Dan membersihkan pisau Yang ketiga yaitu memastikan tegangan listrik tempat usaha kalian Subesar 210-220 volt Yang keempat yaitu memastikan grounding di bawah 0,1 Yang kelima yaitu hindari pemotongan kertas yang ada isi staplesnya Ini akan berakibat fatal untuk alat pemotongan kertas kalian Jika mata pisau mengenai isi staples Maka mata pisau tersebut akan cacat Dan untuk menghilangkannya perlu mengasahnya lagi Maka perlu kehati-hatian Dan sebaiknya sebelum kalian menggunakan mesin Kalian harus mengecek terlebih dahulu pada bagian kertas yang akan dipotong Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu Jangan memotong selain kertas, board, dan plastik Karena ini dapat menyebabkan pisau lebih cepat kumpul Nah, selain cara pengoperasian yang cukup mudah Mesin ini juga happy duty Buat usaha percatakan kalian Mesin potong kertas Telsor MP490ST ini Juga membutuhkan perawatan untuk menjaga mekanikal mungkin Agar terhindar dari kerusakan Untuk video lengkap tentang mesin MP490ST ini Kalian bisa klik link di atas sini ya Di sini nih Nah, gimana nih masih first Menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Sangat bermanfaat bukan? Bila kalian ada ide untuk pembahasan selanjutnya Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya Dan buat kalian yang masih penasaran tentang informasi mengenai mesin finishing dan teknik finishing lainnya Kalian juga bisa tulis komentar juga ya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Maxi Pro Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya Terakhir, nama saya Tita Ahira Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye